Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak dipungut anak. Selamat menonton! Contoh praktek-praktek sihir. Oke, saya sihirnya tunggu saja. Rolling, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidatara dan juga saya Umi Ina dari tim Pegam Rukiah Jogja Oke, kali ini kita akan bahas beberapa contoh praktek sihir Nah, nanti ini banyak sekali orang yang tanya Sebenarnya yang kategori sihir itu kayak apa gitu loh Umi Nah, ini kita bahas Semoga Umi untuk sekaligus nanti menceritakan kasus-kasus yang pernah Umi tangani Silahkan Umi Baik, bismillahirrahmanirrahim Apa kabar sahabat BRJ dimanapun berada Seperti yang ditanyakan Mas Tiawan tadi Mengenai bagaimana itu Kasus-kasus praktek sihir Nah, ini Ini karena saya seorang penterapis putri Mas Tiawan Akan saya sampaikan beberapa kasus-kasus yang Menimpa Kaum putri juga Supaya Sedikit banyak Umahat Ubtis Salihah di luar sana mempunyai referensi Nah, pemirsa banyak yang menyangka bahwa pelaku-pelaku sihir ini hanya laki-laki saja Mas Tiawan Karena selama ini yang sering kita sampaikan memang banyak orang terkena gangguan sihir Karena sihir mahabah atau pelet ya Seorang perempuan yang cintanya terus menerus terus menerus menolak laki-laki dan kena pelet Atau laki-laki yang mencari ilmu kebal dan sebagainya Jangan salah Mas Tiawan Perempuan yang kejam Saya menyebutnya kejam Karena yang saya tangani ini memang benar-benar Kasus sihir yang menurut saya itu sungguh sangat mengerikan Dan dilakukan oleh perempuan Mas Tiawan Jadi, bekerjasama atau kolaborasi dengan jin ini juga banyak dilakukan oleh perempuan Kenyataannya seperti itu Salah satu contoh yang sangat bombastis yang saya temukan adalah Ketika seorang ibu, beliau datang kepada kami dan menanyakan Apakah saya bisa diruk ya? Saya tanya, ibu punya keluhan apa? Sebenarnya, keluhannya bukan saya, tapi suami saya Dijawannya seperti itu Saya tanyakan lagi, saya kejar terus Maksudnya gimana kok suaminya yang punya keluhan Kenapa ibu yang diruk ya? Singkat kata, ternyata beliau dengan suami ini Sedang dihadapkan pada sebuah perceraian Karena keduanya pegawai negeri Kan tidak boleh, mas Tiawan kalau bercerai Atau mempunyai istri juga kan tidak boleh Jadi, ceritanya Suami sudah mempunyai wanita lain Dan istri sah ini Sangat ingin mempertahankan pernikahannya Karena keduanya sama-sama Apa ya, pejabat Nah, kemudian Obrolan kami berlanjut Sampai kemudian Ibu ini mengatakan Kenapa saya ingin diruk ya? Karena nampaknya saya ini yang terganggu jin Oh gitu ya, bu Terganggu nya bagaimana? Bercerita lah beliau Padahal beliau ini sudah berusia banyak Kementerian sekitar Sudah empat puluhan Dia bercerita Dulu rupanya beliau mendapatkan suaminya ini Dengan cara-cara yang sangat batil Oh dulunya Jadi, beliau itu meminta tolong seorang dukun Supaya melakukan palet sihir mahabah Agar mencintai beliau Sebu ini Saya kemudian menanyakan Ibu mohon maaf Jangan tersinggung ketika saya tanya Waktu itu kolaborasinya sejauh mana? Saya minta tolong kepada seorang dukun yang sangat ampuh Dan beliau mengatakan bahwa Setiap kali saya head Darah head ini diteteskan Pada minuman yang akan diminumi oleh si bapak ini Nah, karena waktu itu mungkin beliau ini masih pacaran Jadi, setiap kali Laki-laki ini berkunjung ke rumah beliau Beliau sedang dalam keadaan head Diambil sedikit darah headnya Diteteskan ke dalam kopi Jadi, sebuahnya kopi Untung yang minum cowoknya itu ya Kalau kakeknya cowoknya nikah sama kakeknya itu Terus Supaya tidak terlalu kelihatan mencolok Diteteskan ke dalam kopi Supaya samar ya warnanya Nah, singkat cerita Memang akhirnya beliau menikah dengan laki-laki ini Sampai kemudian akhirnya Sekarang mereka akan berjalan Ada sesuatu yang menggelitik di benak saya Saya tanyakan lagi ke beliau Ibu, ketika panjangan sudah mendapatkan suami Apakah protek sihir? Saya menyebutkan protek sihir Karena itu memang sihir ya Apakah protek sihir yang anda lakukan Itu kemudian berhenti Jawabannya sungguh membuat saya terkejut Mas Jawab Tidak, jadi sepanjang pernikahan saya Saya terus melakukan itu Setiap hari saya head Pasti harus saya minumkan ke suami Astagfirullahaladzim Kemudian saya minta beliau untuk bertaubat-taubatan nasuhah Beliau hanya menangis ketika itu Dan saya apa ya Saya kembalikan semua kepada beliau Ibu, dulu panjangan mendapatkan suami melalui Darah head yang anda sangka akan mampu menulukan Sekarang suami berpaling ke perempuan lain Bagaimana menurut anda Apakah dukunya tidak ampuh Atau jinnya sudah tidak mau membantu anda Ini baru hukuman dunia loh ya Ketika suami berpaling Ini baru hukuman dunia yang diberikan oleh Allah Nisya ya Ketika panjangan tidak bertobat Maka anda dalam keadaan hina Ketika kemudian dipanggil Allah Padahal namanya ajal kita kan tidak tahu Ketika anda belum bertobat dan anda dipanggil oleh Allah Maka anda selamanya tidak akan masuk surga Karena apa? Mendingan dalam keadaan kafir Seseorang yang bekerja sama dengan jin Dan tidak bertobat Maka dia sudah melakukan kekafiran Keluar dari Islam Kemudian beliau saya sarankan Untuk mengajak suaminya Untuk datang bersama-sama Tapi nomor satu adalah Tobatan nasuhah dulu Tapi akhirnya beliau tidak kembali Untuk melakukan ruknya Mungkin sangat berat Ini adalah salah satu contoh Sihir atau permainan jin Yang dilakukan oleh perempuan Masih ada lagi mas Jawan Tadi itu bukan ibunya loh Yang lewat disini Tapi bukan ibu yang diceritanya Nanti kita ngomong ada visualnya Beliau mau sholat Terus dilanjutkan lagi Kasus yang lain ada lagi Ternyata wanita juga Ada juga hubungan dengan sihir Terus ada lagi mungkin Ini adalah Ada lagi satu kasus dahsyat Yang kami temukan Dan ini menurut saya Sihir yang sangat-sangat-sangat jahat Maud Zubillah minjalik Saya berdoa Semoga Mbak yang terkena sihir ini Diampuni dosa-dosanya Sihir yang beliau alami Semoga menjadi pengukur dosa Dan semoga beliau juga Meninggal dalam keadaan Husnul Khatiman Dan berjihad Karena sudah hamil masyarakat Jadi saya menemui beliau ini Sebut saja Mbak Sekar Arum Bunga yang harum Mbak Sekar Arum ini Dalam keadaan Om nama Di sebuah rumah sakit negeri Di Jogja Hasil dokter Saya lihat Di temboknya itu Karena ada Pasti ada Analisa medis Beliau menderita gengron Jadi semacam Luka yang Sulit membusuk Semacam luka yang mengoreng Itu di paha Dan ini sulit dikendalikan Semua upaya Sudah dilakukan Saya mendapat informasi Dari adik beliau Beliau ini di ruang isolasi Mas Yawan Jadi tidak sembarang orang Boleh masuk Saya dimintakan izin Untuk melakukan terapidogia ini Kenapa saya yang dikirim Karena beliau tidak bisa Berpakaian Tanah sekujur tubuhnya ini Sudah membusuk Saya masuk Beliau menangis Saya masih hidup Kok sudah membusuk Ya Umi Sayanya membisikkan Di telinganya Insya Allah Ini sebagai pengukur dosa Mbak Saya bilang gitu Dan mari kita bersama-sama Meminta kepada Allah Yang beliau Kemudian mengikuti Ketika saya rukia Beliau muntah hebat Dan ibu yang menerima Ibu kandungnya beliau Yang menerima muntah Hanya ini Dengan tas kresek Tiba-tiba berkeria Masya Allah Yang keluar ini Gumpalan-gumpalan darah Seperti itu Ketika saya sedang Melakukan rukia Mbak Sekar Arum Ini menangis Karena melakukan Merasakan Gatal yang sangat hebat Di bagian kaki Kemudian perawat Dipanggil Perawat masuk Gimana mbak Ini gatalnya Gatal panas gitu Kemudian perawat Membuka Dan Masya Allah Diluka ini Banyak Latong masyarakat Padahal Beliau ini Posisi Di opname Di ruang isolasi Dan 24 jam ini Dilakukan Pensterilan Karena memang Keluhannya kan Luka yang tidak Kunjung Mengecil ya Bahkan menjalan Ke sekucur tubuh Jadi setiap Berapa jam Seluruh luka ini Bersihkan Memakai cairan-cairan Khusus di rumah sakit Kok bisa Ada belatungnya Padahal ketika Saya datang tadi Kakinya Tidak ada belatungnya Ini Sampai saya Kemudian berpikir Apakah ini sihir Ain Hanya saya yang Melihat belatungnya Ternyata tidak Seluruh ruangan itu Melihat bahwa itu Benar-benar ada belatung Setelah dibersihkan Beliau istirahat Tidur Nah Dua hari berikutnya Saya datang lagi ke sana Saya lakukan lukia Beliau sudah merasakan Agak nyaman gitu Saya agak nyaman Apa Luka yang Biasanya panas ini Terasa dingin Ketika saya lakukan lukia Beliau Muntah Tapi sudah tidak Muntah darah Kemudian tidur Setiap kali Selesai lukia Dia tidur Karena mungkin tubuhnya enak Besok paginya Saya mendapat telpon Dari adiknya Ternyata Beliau ini hamil Dan saya tidak tahu Kalau beliau hamil Karena kan selama ini Hanya ditutup saja Ternyata beliau hamil Dan mengalami Keguguran Bukan keguguran Maaf Janennya meninggal Janennya meninggal Sehingga harus dikeluarkan Karena meninggal Di dalam perut Cuma dokter tidak bisa melakukan Pengeluaran janen Karena kondisinya Kondisinya drop Beliau membutuhkan Donor Saya menghubungi beberapa teman Dan sudah siap Donor Bahkan lebih jumlah Namun operasi Tidak bisa dilakukan Akhirnya ditunggu Sampai siang Dengan izin Allah Janennya kuat sendiri Masa Kemudian dimakamkan Saya datang ke sana Janen sudah dibawa Beliau menangis Bilang kalau Saya tidak rela Kehilangan anak saya Saya bilang Insya Allah Ini menjadi tabungan akhirat Kemudian beliau Terus menangisi Janennya yang hilang ini Dan mengatakan Saya tidak mau Dipisahkan Saya ingin terus Sama adik Dia menyebut Setelah saya rupiah Dia tidur Masya Allah Paginya mas Cewa Menjelang Belum sampai subuh Sekitar jam setengah tiga Saya ditelepon adiknya Beliau yang meninggal Dan ya memang Ajal ini adalah Takdir Yang sudah ditentukan Allah Pasti Tapi ini Sudah terdeteksi Bahwa memang Terkena sihir Dan Kemudian ketika Jenasa sudah dimakamkan Saya mendengar cerita Dari keluarganya Memang suaminya Mbak Sekar Harum Ini tadi Tergoda oleh Perempuan lain Dan perempuan lain Ini Segera dinikahi Tapi Mbak Sekar Harumnya Kan hamil Jadi tidak bisa Dicerekan oleh suaminya Olahalan biselap Memang sihir Sesuatu yang tidak Bisa dibuktikan Di meja pengadilan Tapi kita harus ingat Ada Allah Yang Maha Adil Pelaku sihir ini Pastilah akan Dihisab dihadapan Allah Dimana akan Dihadirkan Saksi-saksinya Pramalaikat Dengan hakim Yang Maha Adung Ini Allah sendiri Nah ini Adalah contoh Bahwa Banyak pelaku-pelaku sihir Ini sebenarnya Perempuan Tidak mesti Laki-laki Berarti Sihir itu Semua kalangan Bahkan Masih anak belasan pun Mulai main dukun Bahkan banyak juga Yang ini Mas Tiawan Menganggap Sihir ini Apa ya Semacam Bukan Tapi sebuah Tindakan Seperti kita Ibaratnya Saya marah Sama Mas Tiawan Mas Tiawan Saya kukul Jadi seolah-olah Ini ada Perbuatan yang ringan Saja Menurut mereka Karena saya juga Pernah menemukan Penyanyi Beliau penyanyi Jadi dari Satu Kelab malam Ke kelab malam Selanjutnya Begitu Ini Gatel ini Sekujur tubuh Mas Tiawan Sekujur tubuh Hanya benar-benar Hanya wajar Ini saja Yang gak gatel Dari leher Kebawah Semuanya Bercak-bercak Merah Berair Itu Tiga kali Runya saja Beliau Dengan izin Allah Itu kok sembuh Kita gak tahu Mungkin juga Beliau Bener-bener Bertobat Kepada Allah Siapa tahu Dengan Sakitnya Ini Beliau benar Berhenti Nyanyi Di kelab-kelab Malam Dan ini Beliau Bilang Saya itu Bermasalah Dengan Salah satu Penyanyi Dan Rekan saya Itu Bilang Lihat Saya Bikin Kamu Bisa Nyanyi Dimanapun Gitu Akhirnya Beliau Gak Bisa Nyanyi Dengan Penampilan Seperti Apalagi Gatalnya Ini Sangat Mengganggu Karena Ingin Menggaruk Terus Ini Saya pikir Bisa Jadi Pelaku Sihirnya Ini Hanya Menganggap Seolah-olah Seperti Ini Hanya Bercandaan Ringan Atau Balas Dendam Yang Ringan Padahal Demi Allah Ini Sangat Berat Hukumnya Di Adapan Allah Kita Ketika Anda Seorang Muslim Anda Keluar Dari Islam Ketika Sudah Melakukan Sihir Semoga Kita Orang-orang Yang kita Cintai Dan Orang-orang Dekat Kita Dijauhkan Dari Praktek Sihir Semacam Baik Terima kasih Sekali Demikian Tadi Beberapa Kisah Atau Kasus Yang Pernah Umi Inatemui Juga Langsung Jadi Ini Ada Sebagian Kasus Kecil Mungkin Teman-teman Juga Masih Banyak Kasus Yang Mungkin Dialami Dihadapi Dan Sebagainya Bagi Anda Untuk Dicatat Konsultasi Dulu Tidak Langsung Begam Konsultasi Gratis Ya Bahkan Mau Tanya Ini Tarifnya Berapa Dan Nanti Main Boleh Main Konsultasi Juga Boleh Telepon Juga Boleh Silahkan Yang penting Sampai Dengan Nyaman Dulu Jadi Bukan Bukan Ketemu Langsung Praktek Lebih Ngobrol Sharing Sampai Dengan Detail Itu Perlu Diruk Ya Enggak Perlu Begam Berapa Dan Saya Umi Ina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Outro